Buya Yahya menjawab Orang tua saya bilang, polisi pun juga bilang Kalau masih di bawah umur 15 tahun Dilarang pindah agama Karena masih di bawah pengawasan orang tua Dan saya sudah mualaf diam-diam Buya Dan saya juga sudah menjadi lebih baik kepada ibu saya Namun dia tetap memanggil pendeta dan polisi Memaksa saya untuk ke gereja Saya harus bagaimana menghadapinya Buya Terima kasih Buya Pada nanda siapa ini Tidak menyebutkan namanya Semoga Allah menguatkan imanmu Dengan mengambil langkah cepat Untuk menjadi mualaf adalah langkah terbaik Dan tidak ada laki selain itu Terbaik Segera hijrah Melangkah Untuk menjadi mualaf Masya Allah Luar biasa Semoga Allah memberikan pertolongan dan kekuatan Kemudian Ada pun masalah orang tua Dan memang usia Mungkin kalau menurut undang-undang Tidak bisa seenaknya Di usia seperti usia Nanda tercinta Maka belajarlah agama terus Dengan cara Sebisa mungkin Apa yang bisa Tanpa harus mengganggu hubungan Anda Dengan orang tua Karena usia seperti Anda Mungkin masih lemah Takut tekanan-tekanannya lebih berat lagi Maka Ya diam-diam dulu Tapi keimanan terus ditingkatkan Diam-diam dulu Yang penting iman ada Kemudian di saat Anda dipaksa Kalau Anda bisa memberontak Dan Anda kuat Secara fisik Secara mental Anda boleh Melakukan pemberontakan Tidak mau Maksudnya Anda menampakkan keimanan Anda Dengan resiko apapun Akan tapi Kalau ternyata Anda merasa berat Dengan itu semuanya Mungkin ya Banyak hal yang Anda pikirkan Anda bisa menjadi seperti Ammar bin Yasir Di saat dipaksa untuk mengucapkan Kalimat kekafiran Ia mengucapkan Tapi Hatinya masih dalam keadaan iman Biarpun dipaksa ke gereja Pergi ke gereja Untuk sementara ini Karena apa Posisi Anda Umur Anda belum sampai Sampai nunggu dua tahun lagi Dan setelah itu Anda tetap harus punya Sopan santun kepada Ayah yang masih beragama lain Kepada ibunda yang masih Agama lain Kemudian Anda bisa mengambil Langkah dengan terang-terangan Dengan jelas saat itu Tapi ingat Kalau Anda sudah mu'alaf Anda harus lebih baik Akhlaknya Dari sebelum mu'alaf Karena Islam tidak mengajarkan Permusuhan Kepada ibundanya Biarpun ibundanya Masih nasroni misalnya Ibundanya masih Buddha Islam tidak mengajarkan Permusuhan Antara seorang anak Islam tidak mengajari Anak yang muslim Untuk musuhi ibunya yang Buddha Tidak diperintahkan Temusui ayahandanya yang Hindu Tidak pernah Diajarkan musuhi Saudaranya yang Kristen Tidak Akan tapi Sekali lagi Engkau sudah masuk Mu'alaf Ya anak-anak Anda tercinta Harus semakin baik Akhlakmu dengan ibundamu Dengan ayahandamu Sampai nanti Kalau kuat Kamu bisa mandiri Ada pun sementara saat ini Bisa mengikuti Perintah-perintah mereka Asalkan dengan Selagi masih bisa Dihindari Dihindari Kalau harus pergi ke gereja Anda hindari Kalau bisa Kalau ternyata susah Anda pergi Di sana Anda tidak berdoa Kepada siapa-siapa Kecuali kepada Allah Untuk sementara Seperti itu Tapi Tetap kuat dengan keimanan Kepada Allah Yang mahat tunggal Dan Nabi Muhammad Adalah ustazan Allah Dan Nabi Isa Adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bukan Tuhan Kalau keyakinan itu Ada pada hatimu Sudah aman InsyaAllah Semoga Allah Menjagamu Memberikan pertolongan Kedamu Berikan kekuatan Dan semoga Dan semoga Dengan muallafmu ini Akan menjadi Sebab yang lainnya Akan kebawa Dari keluargamu Akhirnya keluargamu Indah Menjadi ahli La ilaha illallah Wallahu a'lam bisawab